Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PCH tahap keempat di waktu ini bagi teman-teman yang penerima bantuan PCH tahap ketiga yang bantuannya belum dicairkan hari ini dan besok dipastikan data teman-teman adalah data ini bagi teman-teman penerima bantuan PCH tahap keempat dan BPNT tahap ketiga periode salur Juli-Agustus teman-teman simak video ini sampai selesai jangan di skip dan jangan ditunggu lagi untuk pencairan bantuan PCH tahap ketiga teman-teman jika tidak ada hari ini dan besok dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami seputar pencairan bantuan sosial tunai dan non-tunai dari pemerintah yang akan dicairkan hingga akhir tahun 2023 ini untuk teman-teman penerima bantuan penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia dua hari menjelang tanggal 1 Oktober tahun 2023 ini resmi pencairan bantuan PCH tahap ketiga dihentikan sesuai dengan edaran dari Kementerian Sosial ataupun Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk batas-batas akhir pencairan bantuan PCH setiap gelombangnya dimana untuk penyaluran bantuan PCH tahap ketiga ini diagendakan akan berakhir di 30 September tahun 2023 artinya besok Sabtu itu adalah batas akhir untuk penyaluran bantuan PCH tahap ketiga yang dilakukan oleh Bang Himbarah kepada rekening teman-teman penerima manfaat bagaimana nasib para KPM PCH tahap ketiga jika hari ini dan besok itu bantuan PCH tahap ketiganya tidak juga dicairkan nah bagi teman-teman yang golongan yang ini yaitu adalah bagi teman-teman yang hari ini sudah melakukan pengecekan pencairan bantuan PCH tahap ketiga dan besok adalah batas terakhirnya namun bantuan teman-teman masih juga belum dicairkan maka kemungkinannya hanya dua yang pertama adalah teman-teman tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan PCH tahap ketiga dan teman-teman dipastikan juga tidak bisa mendapatkan bantuan PCH tahap keempat yang kedua ini adalah adanya ketidakvalitan atau ketidaksesuaian data yang teman-teman berikan sehingga data teman-teman dari Kementerian Sosial belum dikirim kepada pihak Bang Himbara selaku yang mencairkan bantuan sosial teman-teman nah bagi teman-teman yang belum cair bantuan PCH tahap ketiga ini ada dua solusi yang bisa teman-teman lakukan walaupun kemungkinan cairnya hanya 50%-50% tapi silahkan teman-teman cek saja mudah-mudahan bantuan teman-teman ini bisa dicairkan nah yang pertama bagi teman-teman yang belum juga cair bantuan PCH tahap ketiganya di video-video kami sebelumnya juga sudah sering kami ingatkan kepada teman-teman penerima manfaat sebelum teman-teman menunggu dengan harapan kosong saja silahkan teman-teman terlebih dahulu untuk mengecek data teman-teman adakah di pencairan bantuan PCH tahap ketiga melalui web resmi Kemensos cek bansos kemensos.go.id jika data teman-teman ada di sana untuk pencairan PCH tahap ketiga maka pasti bantuan PCH teman-teman itu akan dicairkan walaupun di hari-hari terakhir tanggal 30 September tahun 2023 nah cara yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah silahkan teman-teman konfirmasi ke pendamping sosial di wilayah tempat tinggal teman-teman silahkan teman-teman bantu untuk mengecekkan di data SIG NG online apakah memang ada nama teman-teman terdaftar di pencairan bantuan PCH tahap ketiga walaupun teman-teman cair bantuannya di PCH tahap kedua itu tidak menjamin di pencairan PCH tahap ketiga akan cair kembali begitu juga teman-teman yang sudah cair bantuan PCH tahap ketiganya tidak ada juga jaminan teman-teman akan cair kembali di pencairan bantuan PCH tahap keempat karena seperti yang juga sudah kami sampaikan sebelumnya untuk data penerima bantuan PCH ini setiap bulannya di update oleh dinas sosial ataupun pendamping sosial di wilayah tempat tinggal teman-teman mengecek kelayakan apakah teman-teman masih perlu dibantu untuk bantuan PCH ini apakah teman-teman masih memiliki komponen PCH nya apakah teman-teman masih termasuk kepada keluarga belum sejahtera jadi akan ada update-update untuk pencairan bantuan PCH ini setiap bulannya jadi bagi teman-teman semua itu dia untuk pencairan bantuan PCH tahap ketiga jika di hari ini dan besok itu belum ada tanda-tanda bantuan itu akan masuk ke rekening teman-teman maka mohon maaf bisa jadi bantuan teman-teman tidak dicairkan karena teman-teman tidak lagi sebagai penerima bantuan PCH tahap ketiga di tahun 2023 periode salur Juli hingga September tahun 2023 ini lalu bagi teman-teman yang sudah cair bantuan PCH tahap ketiga kapan jadwal pencairan untuk bantuan PCH tahap keempat nah kita lihat saja kalau berdasarkan info resmi dari Kementerian Sosial itu untuk salur pencairan bantuan PCH tahap keempat itu jelas dari bulan Oktober hingga akhir Desember tahun 2023 nah di bulan Oktober ini tanggal berapa akan dicairkan bantuan PCH tahap keempat nah untuk kepastian tanggal hingga hari ini itu belum ada Kementerian Sosial mengumumkan tanggal berapanya sama halnya dengan pencairan PCH tahap-tahap sebelumnya itu memang tidak ada tanggal resmi untuk pencairan bantuan PCH namun yang ada adalah periode salurnya jadi begitu juga dengan pencairan bantuan PCH tahap keempat ini kita hanya menunggu namun jika kita lihat atau kita cek dari pencairan bantuan PCH tahap keempat di tahun sebelumnya itu baru tersalurkan bantuan PCH tahap keempat ini di akhir Oktober hingga awal November tahun 2022 jika kita lihat di tahun sebelumnya kemungkinan di tahun 2023 ini juga seperti itu tapi teman-teman jangan khawatir dulu mudah-mudahan ada harapan bantuan PCH ini sudah dicairkan di minggu pertama ataupun minggu kedua di bulan Oktober untuk pencairan bantuan PCH tahap keempat ini jadi teman-teman silahkan tunggu dan nyalakan saja lonceng notifikasinya jika ada pembaharuan terkait dengan jadwal pencairan bantuan PCH tahap keempat ini pasti akan kami berikan infonya kepada teman-teman semua oke teman-teman itu saja update dan informasi kita di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman agar banyak yang mengetahui informasi ini terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Barakatuh Assalamualaikum Wr. Wb